Bagaimana cara membuat dan menghapus kelas di Google Classroom? Pertama, kita akan belajar dulu bagaimana cara membuat kelas Kita masuk ke Google Classroom, kita klik di tanda kelas Sebelah kanan atas, klik Create Class, artinya kita buat kelas baru Kita checklist, lalu kita klik Continue Selanjutnya, kita masukkan nama kelasnya, misalnya kelas 1 Sectionnya 1A, subjeknya misalnya English Wormnya misalnya 1A, English, Nistania misalnya Lalu klik Create Ini adalah tampilannya Kelas 1A, lalu disini adalah Class Code Nah, Class Code disini akan kita informasikan kepada para murid Jadi, saat mereka klik Join Class, mereka tinggal memasukkan kode kelas Nah, selanjutnya Misalnya, kita sudah tidak menggunakan lagi Google Classroom pada kelas ini Kita ingin menghapus Bagaimana caranya? Caranya adalah, kita klik di main menu disini Kita masuk ke classes, ke daftar kelas Nah, misalnya kelas 1 ini ingin saya hapus Caranya, klik tanda titik 3 disini Lalu klik Archive, artinya kita aksipkan Kita klik kembali Archive Nah, selanjutnya, kelas 1 sudah tidak ada lagi di dalam daftar Google Classroom Nah, jika seandainya kelas tersebut ingin dihapus secara permanen Caranya adalah, kita harus masuk ke Google Drive Google Drive, kita klik di Classroom Ini adalah tampilannya Ini adalah daftar kelas yang saya miliki Lalu disini masih ada kelas 1A Nah, ini ingin saya hapus Caranya, klik pada folder kelas tersebut Kita klik kanan pada folder kelas tersebut Lalu kita klik Remove Maka, kelas 1A tersebut sudah dihapus dari Google Drive Maupun dari daftar kelas kita pada Google Classroom Demikian tutorial dari saya Terima kasih Ini adalah tampilan dari Google Classroom Jika kita sebagai guru ingin menambahkan kelas Kita klik tanda Plus Klik Create a Class Jika kita sebagai murid, kita klik Plus Klik on Join a Class Ini adalah kelas yang telah dibuat Ini adalah kelas kodenya yang dapat kita informasikan kepada murid Kita klik Display untuk diperbesar Nah, kelas kode disini dapat kita informasikan kepada murid Jadi, jika mereka telah mendownload aplikasi Google Classroom di handphone atau di tabletnya Mereka tinggal memasukkan kelas kode Namun jika mereka menggunakan laptop, mereka tidak perlu mendownload aplikasi Google Classroom Ini adalah kelas Word Yang akan dibuat oleh guru Ini adalah People Disini misalnya ada murid Satu murid Nah, jika kita ingin remove nama murid tersebut Tidak akan join di kelas kita Caranya kita klik nama murid tersebut Kita klik Action Klik Remove Lalu disini adalah bagian Grades Untuk melihat mana saja yang telah kita periksa dan kita berikan nilai Nah, kita masuk ke bagian Stream Stream disini untuk menginformasikan kepada murid segala sesuatu di dalam kelas Misalnya, saya menuliskan kepada seluruh murid Welcome Lalu klik Pause Nah, akan sangat memudahkan bagi guru untuk Men-tracking siapa saja yang mengirimkan pesan di Google Classroom Pada bagian Stream disini Jadi nanti disini student dapat membuat class comment Nah, selanjutnya kita akan membuat classwork Klik Create Lalu pertama misalnya kita akan memberikan material Misalnya material edition Edition dalam rupa YouTube Descriptionnya Watch this video Kita akan menambahkan link dari YouTube Kita pilih addition misalnya Ini salah satunya misalnya Ini salah satunya misalnya Nah, kita klik share Klik copy link Link copy to clipboard Kita kembali ke classwork Kita klik add Kita klik YouTube Lalu kita paste youtube linknya Ya, setelah itu Kita pilih Klik add Nah, disini kita akan memposting video tersebut kepada seluruh murid Ya, kepada seluruh murid Lalu topiknya Kita tuliskan Addition Jika saat ini juga kita mau langsung pause Kita langsung klik Namun jika kita ingin membuat schedule Misalnya Kita tuliskan schedule itu harus satu hari sesudah tanggal kita membuat ya Jadi misalnya Sekarang adalah tanggal 11 Berarti kita schedule untuk tanggal 12 Lalu dituliskan juga jamnya Jam berapa Klik schedule Namun jika masih ragu-ragu ingin dipost atau tidak Kita dapat save draft Atau jika tidak jadi Diberikan kepada murid Klik discard draft Nah, selanjutnya saya akan post saat ini juga Nah, lalu disini saya klik create lagi Saya akan memberikan material Material misalnya Berupa Edition Ya, misalnya study Lalu klik add Ya, misalnya saya telah menyimpannya di dalam Google Drive Lalu klik recent misalnya sudah kita simpan sebelumnya Atau jika kita ingin upload yang baru Klik upload Klik browse Dan cari di sebelah mana file tersebut kita simpan di dalam laptop Nah, misalnya saya tidak jadi nih Memberikan materi ini Lalu saya klik Discard draft Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada murid Ya, saya klik assignment Misalnya assignment yang pertama adalah Edition Addition Instruction To the Google Documents Kita klik create Klik Google Docs Lalu kita tuliskan disini soalnya Misalnya Fill in the blanks Soal pertama Lalu soal yang kedua Kita juga dapat mengubah font stylenya Font size Lalu jika kita ingin membuat bold text I klik Atau underline Juga bisa ya Disini juga dapat kita pilih Left line Center line Right line Atau justify Jika selesai Kita dapat menuliskan disini judulnya Misalnya adalah Edition Part 1 Selesai Kita tutup Lalu ini sudah tampilannya Nah disini jangan lupa Ini penting banget Students can see file Kita ubah menjadi Make a copy for each student Jadi semua murid dapat Menuliskan jawabannya Lalu disini kita masukkan Poinsnya berapa Misalnya 100 Lalu tanggal pengumpulannya kapan Misalnya tanggal terakhir dikumpulkan adalah Tanggal 17 Lalu kita masukkan jamnya Setelah selesai Kita masukkan topik Misalnya topiknya masih sama Topik tentang edition Kita klik edition Namun jika topiknya berbeda Kita dapat klik create topic Nah disini Kita akan postingnya kapan Akan dischedule Misalnya besok Atau masih ragu-ragu Kita simpan Atau tidak jadi Kita klik discuss draft Misalnya saya post sekarang juga Klik assign Setelah selesai Kita misalnya menambahkan lagi Soal lainnya dalam bentuk quiz Quiz assignment Misalnya Multiplication Instructionnya Do the google form Nah disini Kita klik Blank quiz Dalam bentuk google form Nah disini Kita dapat mengubah ya Misalnya Temanya Menjadi Warna red orange Atau kita dapat Choose image Misalnya Seperti ini Klik edit Lalu tampilannya Akan berubah ya Lalu disini Kita klik setting Misalnya Anak murid Harus menuliskan Email mereka Lalu limit One response Ini juga penting ya Agar satu orang Mengumpulkan Satu kali saja Lalu Presentation Misalnya Kita dapat tuliskan New response Has been recorded Thanks Misalnya Lalu di bagian quiz Kita akan memberikan Pertanyaan dalam bentuk Multiple choice Kita klik Immediately after Each submission Jadi nanti google Akan langsung memproses Berapa skor Skor Perolehannya Klik respondent Can see missed question Correct answer Dan point values Lalu kita mulai Membuat soal Misalnya Five times five Dalam bentuk Multiple choice Kita tuliskan Opsi jawabannya Lalu klik Required Artinya murid Wajib mengisi Kita masukkan Answer key 25 Dan pointnya Berapa Misalnya Pointnya Adalah Lima Setelah itu Kita masukkan Soal selanjutnya Misalnya Ten Ten Pilih multiple choice Pilih Masukkan opsi jawabannya Lalu klik Required Masukkan answer key Misalnya Pointnya juga Lima Selesai Kita tutup Lalu kita Kembali ke Google Classroom Ya Lalu kita Masukkan Disini Juditnya Kapan Dan Juditnya Kapan Lalu topiknya Disini Topik mengenai Multiplication Berarti topik baru Kita tulis Create topik Multiplication Misalnya saya akan Post hari ini juga Klik assign Lalu selanjutnya Saya akan Kembali memberikan Quiz assignment Mengenai Multiplication lagi Dalam bentuk Google Form Namun disini Google Formnya Akan Sedikit Berbeda Kita tulis Disini Judulnya Multiplication Disini Kita juga Dapat Mengubah Warnanya Seperti Tadi Choose image Lalu di bagian Setting Ya di bagian Setting disini Karena berupa SI Ya misalnya Kita meminta Anak-anak Untuk Menuliskan Email Disini Diklik Atau jika tidak Tidak perlu Dicantang Limit to want Response Ini penting banget Agar murid-murid tidak Saling tukar jawaban Agar hanya Satu kali saja Mengirimkan jawaban Lalu Klik Presentation Klik Quiz Make this a quiz Karena soal Dalam rupa SI Jadi Kita klik Letter After Manual Review Nah disini Karena soalnya SI Kita hanya klik Di point value Saja Misalnya Selesai Klik save Lalu kita Masuk ke soal The product Of 5 10 Is Masukkan disini Paragraph Jadi murid dapat Menuliskan Cobanya Klik Required Wajib Diisi Lalu Masukkan Answer key 5 Dikali 10 Sama Dengan 50 Klik Save Berapa Pointnya Misalnya 5 Selanjutnya Ke soal Yang kedua Nah disini Dapat Duliskan Nomor Soal Lalu Pertanyaan Yang kedua Misalnya 10 Times 10 Kembali disini Dalam bentuk Paragraph Atau dalam bentuk Short answer Juga boleh Tuliskan Jawabannya 10 Dikali 10 Sama Dengan 100 Nah hati-hati ya Kalau membuat Pertanyaan dalam bentuk Short answer Kenapa? Karena kita harus Dapat menuliskan Sebanyak mungkin Passable answer Yang akan dituliskan Oleh murid Disini Ya Lalu setelah Selesai Kita masukkan Poinnya Misalnya 5 Required Artinya Wajib Diisi oleh Murid Selesai Kita tutup Kembali Kita kembali Ke Google Classroom Kita isi lagi Due Time Kapan Akan Dikumpulkan oleh Murid Lalu Masukkan Topiknya Mengenai Multiplication Klik Selesai Kembali Buat Schedule Disimpan dulu Atau Ditiadakan Saya klik Assign Langsung Dikirim ke Murid Selesai Klik Kembali Di Classwork Saya akan Memberikan Tugas Kepada Murid Untuk Menuliskan Journal Instruktionnya Write in My Credit Work Journal Setelah Itu Kembali Disini Poinnya Berapa Due Date Time Kapan Misalnya Saya tidak Memberikan Due Date Time Lalu Langsung Klik Assign Oh iya Disini Topik Jangan Lupa Masukkan Lagi Topik Mengenai Multiplication Selesai Misalnya Saya akan Memberikan Tugas Lagi Judulnya Adalah Logo Attach kembali tugas ya disini tugas bisa dalam bentuk google documents bentuknya seperti microsoft word atau google slide bentuknya seperti microsoft powerpoint atau google sheet seperti microsoft excel ada juga drawings dan juga ada forms form itu google form ya misalnya kita create drawing seperti ini ini adalah tampilannya ya jika tidak jadi kita klik x lalu kita pilih disini discard nah disini kita akan meng-invite murid cara meng-invite murid tadi ada dua cara ya ada cara pertama adalah kita memberikan class code atau cara yang kedua kita invite dengan cara mengirimkan email kita klik invite student kita masukkan alamat emailnya misalnya practice lalu kita send invitation nah selanjutnya murid akan membuka email mereka dan mereka akan mendapatkan invitasi dari guru mereka tinggal klik join lalu akan langsung masuk ke dalam google classroom tersebut demikian google classroom sebagai teacher selanjutnya adalah google classroom sebagai murid terima kasih untuk menonton video ini bagaimana cara murid join ke dalam google classroom caranya jika menggunakan laptop dapat masuk ke google classroom tanpa harus mendownload atau jika menggunakan handphone atau tablet harus di download terlebih dahulu nah invitasi masuk ke dalam google classroom dapat dengan dua cara pertama mendapatkan undangan dari guru melalui email atau cara yang kedua kita memasukkan class code atau code class klik join a class as a student lalu masukkan disini class code selesai join a class ini adalah tampilan google classroom sebagai murid terdapat stream untuk melihat announcement dari guru ini adalah yang telah diposting oleh guru yang bersangkutan misalnya disini kita klik class comment hi miss dan post disini juga kita dapat mengetahui siapa saja yang join di dalam class tersebut lalu disini kita dapat mengubah nama tampilan kita ya cara mengubah tampilan kita dengan cara klik ke google app lalu klik account lalu klik bagian personal info kita ubah disini nama menjadi misalnya patricia ya selesai klik save kita tutup kita sudah selesai ini adalah nama akun kita ya lalu kita cek ke class word tugas apa saja yang diberikan oleh guru kita cat misalnya dari edition watch this video ini adalah view material kita dapat menonton video yang di attach oleh guru selesai di tonton kita klik back kita dapat menuliskan class comment sebagai murid nice selanjutnya kita back kembali ada things to do disini ada tugas-tugas kita klik multiplication terdapat google form kita buka kita masukkan email address lalu ini adalah soal dalam bentuk SI the product of 5 and 10 is 5 and 10 is 50 lalu disini 10 times 10 is 100 selesai kita klik submit lalu klik X jika sudah selesai kembali ke google classroom ini sudah kita kerjakan ya lalu disini ada tandanya nih assignment ya ada tanda assignment tadi turn in dengan unsubmit turn in artinya kita sudah selesai mengerjakan ya kita sudah selesai mengerjakan lalu kita sudah selesai mengumpulkan ke guru unsubmit artinya kita tarik kembali kita gak jadi kirim ke guru ada yang ingin kita revisi ya selesai kita kembali ke things to do kita klik tugas selanjutnya do the google document kita klik disini google document ya lalu kita kerjakan 4 plus 4 is 8 5 plus 15 equals to 20 selesai kita klik turn in lalu klik lagi turn in ini tandanya jika sudah selesai dikumpulkan ada tanda turn in tapi seandainya tidak jadi dikumpulkan kita klik lagi unsubmit klik unsubmit lalu lalu disini kita revisi jawabannya misalnya jawabannya yang salah nih kita isi lagi ya nah selesai kita close file tersebut lalu kita klik turn in kita kumpulkan selesai selesai kita kembali ke things to do kita klik tugas lainnya disini ada google forms lagi lalu kita akan kerjakan dengan cara memasukkan alamat email terlebih dahulu 5 times 5 equals to 25 10 times 10 equals to 100 jika sudah selesai klik submit nah disini kita dapat melihat skornya dapat berapa 10 out of 10 berarti kita dapat 100 selesai dikerjakan kita close lalu kita tandai mark as done tadi karena sudah kita kumpulkan tandanya adalah turn in lalu kita kembali ke things to do disini ada multiplication journal teacher save write in microsoft word journal nah disini kita dapat menuliskan jawaban di dalam microsoft word kita ketik terlebih dahulu di microsoft word selesai diketik kita klik save as lalu simpan dokumennya di dalam laptop atau personal computer nah caranya jika file sudah kita save kita klik tanda plus add or create klik file lalu kita klik upload browse kita cari kita simpan dimana tadi oh disini file namanya journal klik open setelah itu kita klik turn in artinya kita kumpulkan attachment tersebut ke guru jika jika tidak jadi kita klik unsubmit ya kenapa tidak jadi karena ada yang mau kita revisi seperti itu ya jika disini sudah selesai kita klik turn in artinya sudah dikumpulkan assign disini ya assign artinya kita hanya baca saja tapi belum kumpulkan tapi jika tanda sudah turn in artinya kita sudah baca dan kita sudah kumpulkan kita kembali ke to do tugas terakhir adalah logo attach your logo as an image jika kita sudah membuat logo tersebut kita attach filenya klik add or create lalu kita masukkan file klik upload klik browse lalu kita masukkan logo yang telah kita buat misalnya ini logonya assign jangan lupa assign artinya sudah kita baca hanya kita baca saja sudah kita lihat sebagai murid tapi belum kita kumpulkan untuk kumpulkan ke guru kita klik turn in nah setelah selesai kita cek kembali ada atau tidak yang belum kita selesaikan nah disini think studio sudah selesai semua kita kerjakan kita cek ke bagian dan yang mana saja sudah kita kerjakan seandainya kita ingin merevisi ulang ya kita klik di nama tugas tersebut lalu kita klik unsubmit seperti itu lalu setelah selesai nanti kita hanya akan menunggu tugas yang akan diberikan oleh guru selanjutnya dan juga kita dapat melihat skor yang kita peroleh setelah diperiksa oleh guru demikian video tutorial terima kasih bagaimana cara guru mengkoreksi jawaban murid di google classroom caranya kita klik di classwork ini adalah classwork yang telah kita post ke dalam kelas lalu kita cek disini misalnya edition ini adalah materi disini ada kelas comment kita dapat kelas comment dari Patricia selanjutnya kita lihat lagi tugas disini do the google document satu orang telah mengumpulkan turn in artinya sudah dikumpulkan lalu assign disini artinya adalah berapa jumlah murid yang sudah melihat atau membaca tugas tersebut tapi dia belum kumpulkan disini kita cek yang sudah mengumpulkan klik di turn in lalu disini pekerjaan dari Patricia kita klik nah ini dia sudah memberikan jawaban 4 ditambah 4 sama dengan 8 betul jawabannya kalau seandainya salah kita beli koreksi misalnya hasilnya 80 jika sudah dikoreksi tandanya ada warna hijau seperti ini namun jika sudah betul tidak perlu direvisi 5 ditambah 15 sama dengan 20 betul seandainya jawabannya salah kita buat kebetulan harusnya jawabannya 200 akan ada tanda hijau seperti ini namun jika sudah benar tidak perlu dibeli koreksi nah jika kita ingin memberikan private comment kita dapat klik disini private comment excellent kita klik pause lalu karena soal disini jawabannya betul semua kita masukkan poinnya 100 jika ingin langsung kita informasikan kepada Patricia bahwa nilai dia 100 kita klik return return this submission jadi nanti saat Patricia membuka google classroom dia dapat melihat oh aku dapat nilai 100 100 100 100 100 100 selanjutnya kita close jika sudah selesai diperiksa kita kembali ke google classroom klik back lalu kita cek tugas selanjutnya mengenai multiplication disini adalah view assignment dalam bentuk google form kita cek yang sudah mengumpulkan nah disini yang sudah mengumpulkan hanya satu orang jadi Patricia klik lagi nah ini adalah soal google form dalam bentuk multiple choice bagaimana cara memeriksa soal google form caranya kita harus masuk ke dalam gmail kita masuk ke dalam drive nah disini buka lalu kita klik responses siapa yang sudah mengerjakan klik individual ya disini Patrick sudah memberikan alamat emailnya kita cek 5 dikali 10 sama dengan 50 betul ya kita beri poin 5 jika kita ingin memberikan tambahan feedback kita dapat menuliskan good job save selanjutnya 10 dikali 10 sama dengan 100 betul ya full mark dapat 5 poin selesai kita klik save nah jika seluruh murid telah kita periksa kita dapat klik create spreadsheet klik disini jadi akan menginformasikan siapa saja yang sudah mengumpulkan dan skor perolehannya dan disini dapat kita urutkan kita dapat mengurutkan nama-nama muridnya disini ataupun kita dapat mengurutkan nama email selesai kita close ya lalu petrus dapat nilai 100 kita isi nilai dia 100 selesai kita back ke selanjutnya adalah soal ini dalam bentuk google form yang sudah mengumpulkan adalah patris kita cek lagi prosesnya sama ya kalau soal dalam bentuk google form kita harus membuka dg drive selanjutnya write in microsoft word journal view assignment jika ingin melihat jika kita lupa soal tugas kita apa sih klik disini should this work siapa saja yang sudah mengumpulkan ada satu orang yang sudah mengumpulkan yaitu patris kita klik di document ini adalah jawabannya selesai dikoreksi seperti biasa dapat kita download jika mau lalu kita tulis skornya i love edition because it's very easy and fun misalnya dia mendapat nilai 90 kasih komen selanjutnya return agar patris bisa langsung tahu skor dia berapa selesai kita close kita cek disini dia sudah mengumpulkan dan yang sudah kita koreksi ada satu orang yang sudah selesai kita koreksi dan informasikan nilainya ini nilai patris ya selanjutnya kita back kembali soal 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 mengenai logo attach your logo kita cek yang sudah mengumpulkan cek attachment ya ini adalah logo yang telah dibuat oleh murid kita masukkan skornya berapa misalnya 80 selesai selesai kita click last comment comment untuk murid tersebut klik pause selesai kita kembalikan kita informasikan nilainya di close ya disini kita masukkan nilainya tadi nilainya adalah 85 kita juga bisa klik disini return demikianlah tutorial bagaimana cara memberikan skor pada murid ya disini kita dapat lihat mana yang sudah kita cat mana yang belum kita cat disini dapat kita periksa ya seperti itu oke demikian tutorial mengenai cara mengoreksi google form semoga bermanfaat thank you for watching bagaimana cara murid mengetahui berapa skor yang diperoleh setelah dikoreksi oleh guru kita klik disini check di to do terlebih dahulu berarti new work to do sudah selesai semua dikerjakan ya ini adalah turn in yang sudah dikumpulkan lalu disini ada skornya atau cara lain kita klik di sebelah sini kita klik upcoming klik view all lalu kita akan melihat summary dari perlehan nilai kita selamat melihat skor pada google classroom that's all from me thank you for watching don't forget to like and subscribe